Tiga Inggris merupakan bangun para pemain terbaik dari seluruh dunia, Asia tidak tercukuh wali. Sejak diperkenalkannya, format Liga Premier pada tahun 1992, beberapa tim terbesar telah memiliki pemain dari Asia. Chung Heng Min dari Tottenham Hotspur adalah salah satu pemain Asia terbaik di Liga Premier Inggris untuk musim 2023-2024. Dia bukan pemain reguler, tapi dia sangat menonjol. Pemain asis Korea Selatan ini telah bermain di Liga Premier Inggris sejak 2015. Son menjalin kemirtaan yang luar biasa dengan Harry Kane sebelum KPN Inggris itu pergi dan kini menjadi salah satu pemain terpenting Bayern. Sementara itu, Takehiro Tomiyasu mendatangani kontak baru dengan Arsenal pada Maret 2024 untuk memperpanjang masa tinggalnya di The Gunner. Dia sangat cepat menarik perhatian penunggung setia The Gunner dan muncul sebagai pemain kunci saat pit. Berikut tujuh pemain Asia tersukses dalam sejarah Liga Inggris. Lee Chung Jong dipandang sebagai pahlawan di Bullton Wanderers ketika ia tiba di klub pada tahun 2009. Pemain Korea Selatan itu meraih penghargaan pemain terbaik musim ini, menyusul penampilan mengesankan untuk Bullton selama musim 2009-2010. Setelah pilihan dunia 2010 di Afrika Selatan, beberapa laporan mengaitkannya dengan kepindahannya ke Liverpool. Meskipun ada spekulasi yang terus-menerus, Lee tetap di Bullton. Sayangnya, sebelum dimulainya musim 2011-2012, Lee mengalami patah kaki serius dalam pertandingan persahabatan, yang membuatnya absen hampir sepanjang musim. Ia hanya mampu tampil dua kali saat Bullton terdegarasi dari Liga Inggris. Lee tetap di klub tersebut karena melanjutkan petualangannya di kastak kedua sepak bola Inggris sebelum pindah ke Rikista Palace. Awal petualangan Maya Yoshida di sepak bola Inggris tidak selalu mudah. Jumlah kesalahan yang dilakukannya menuai kritik dari Penn Southampton. Pemain asal Jepang itu tetap berhasil masuk ke tim utama dan menunjukkan peningkatan permainannya. Yoshida menjadi pemain mapan dan membantu menyelamatkan klub dari degradasi. Yoshida memainkan salah satu pertandingan terakhirnya untuk The Sain. Dalam pertandingan yang berkesan karena semua alasan yang salah. Kekalahan 0-9 dikandang dari Rikista. Setelah dipermalukan di Rikista, Yoshida membuat dua penampilan lagi untuk Southampton sebelum mengomfirmasi kepergiannya. Yoshida telah memainkan 126 pertandingan untuk negaranya dan terus bertambah. Ia hanya kalah dari dua pemain Yoshida Endo dan Yuto Nagatomo. Ali Al-Habzi sudah lama bermain di Liga Utama Inggris. Namun Al-Habzi baru bisa bermain di Liga Inggris pada musim ketiganya di Bolton. Ia hanya bermain 10 kali musim ini. Al-Habzi kemudian kembali ke bangun cadangan menggantikan Jussie untuk musim berikutnya. Pada tahun 2010, ia bergabung dengan Wigan dan menjadi nomor satu di klub tersebut. Penjaga gawang Asa Oman ini memenangkan Pela FA bersama klubnya setelah Wigan mengalahkan Mester Citi di final 2013 berkat gol telat Ben Watson. Meskipun Al-Habzi menjadi pemain pengganti di final, ia tampil sebelum kompetisi final yang memberinya hak untuk mendapatkan medali pemenang. Back Serba Bisa yang bisa bermain di Rini Tengah bertahan, Rakehiro Tomiyasu menduduki puncak tapetar ini berkat penampilannya yang konsisten. Bintang asal Jepang itu diboyong ke belokna oleh klub Serie A karena spekulasi mengkaitkannya dengan Tottenham Rospur. Ia dengan cepat mematapkan dirinya sebagai back kanan yang handal. Cedera yang dialami Tomiyasu dan William, nintas Liga Eropa melawan Supporting CP menjadi dua faktor terbesar dibalik kegagalan The Gunner di musim 2022-2023. Di tahun tersebut, ia juga kerap dipuji oleh Miker Atreta. Shinji Okajaki bermain untuk Lesister City pada tahun 2015-2016. Bagian integral dan kesuksesan luar biasa Liga Primer, Lesister memulai musim sebagai tim yang tidak mungkin memenangkan gelar, tetapi memimpin Liga saat Natal. Musim berakhir dengan gemilang dan Okajaki dianugerahi penghargaan pemain terbaik Asia atas penampilannya. Energi Okajaki yang tak ada habisnya dan kemampuan beradaptasi dengan sistem Claudio Ranieri di Lesister, membuat striker ini sangat diperlukan. Ia hanya mencelak dua gol di Premier League, namun kekurangan gol itu ditutupi dengan kerja keras dan intensitas tinggi. Selama berada di Inggris, Okajaki menjadi pemain Jepang dengan mencetak gol terbanyak di Liga Inggris. Son Henming bisa dibilang salah satu pesepak bola terbaik yang pernah dihasilkan Korea Selatan. Son pindah dari Hambus SP ke Sepur sehadap 30 juta euro pada tahun 2015. Sejak kedatangannya di London Utara, Son telah menjadi pepolit penggemar, karena energi dan produksinya yang tak ada habisnya di sepertiga akhir lapangan. Hubungan baiknya dengan matang kapten Harry Kane membantunya menjadi andalan di tim Tottenham. Setelah kebergian Harry Kane, Son mengambil alih jabatan kapten dan tanggung jawab tambahan tidak mempengaruhi penampilannya. Ia mencetak enam gol dalam tujuh pertandingan Liga Inggris pada musim 2023-2024. Bocah itu mencetak 23 gol di musim 2021-2022 dan pinis sebagai pencetak gol terbanyak. Son adalah satu-satunya pemain sepak bola Asia yang menjadi bagian dari tim 100 gol Liga Premier Inggris. Pak Giksung secara luas dianggap sebagai salah satu pesepak bola Asia terbaik yang pernah bermain di Liga Premier Inggris. Saat meninggalkan Inggris, Pak telah memenangkan 3 gelar Liga Inggris, 3 piala FA, 4 gelar Liga Inggris, 3 champion, dan piala dunia antar klub. Total 12 tropi, jauh lebih banyak dari gabungan pemain lain dalam daftar. Dalam 200 part pertandingan untuk Manchester United, Pak Giksung mencetak 28 gol dan memberikan 30 asis untuk rekan satu timnya. Menjadikannya bagian integral dari tim. Dia sempat bermain sebentar dengan Queen Park Ranger. Meski tidak berkesan, Sang Gelandang mencatatkan 25 penampilan sebelum meninggalkan Queen Park Ranger. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!